Hai 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 ketemu lagi bareng aku pastinya Hamid Kidding dan selalu bareng istri tercinta yaitu Triamanda Triamanda kasih berujaan selalu yang ada di hati jadi kali ini kami membuat vlog nih vlog banyak sih ini karena banyak nge-request mau buat vlog apa ya apa deh kalau ditanya jangan tanya Tremanda lah pasti dia nggak bakalan tahu pasti dia tahu cuman dia lupa-lupa kadang ingatannya tuh gimana maklum lah jadi manusia tuh sempurna ya Jadi kalau dia cantik pasti ada dia longor-longor ya ya Gak tanda Triamanda pinter tapi dibuat bodoh-bodoh kan lucu deh jadi banyak yang nanya penggimana sih cara mendapatkan pasangan yang cantik aduh gimana tuh deh caranya deh kamu ngerasa kamu cantik gitu yakin kalau aku sih biasa aja gitu jadi kalau aku tuh jadi banyak nanya bagi nanti cara mendapatkan cewek cantik aku nggak tahu sumpah beneran aku nggak tahu karena apa ya aku memang ketemu Tremanda itu nggak sengaja juga sih hehehe jadi aku ketemu Tremanda itu waktu dulunya ya aku sengaja mau ketemu dia dulu ya bener aku dulu mau suka-sukanya ya sama bukan nama Tremandanya sama kakaknya gitu jadi aku dulu tuh sukanya sama Tremandanya sama kakaknya ya dulu aku mau gebet kakaknya eh rupanya kakaknya udah punya suami haduh kacau lah jadi aku ya gebet adeknya lah supaya dapet ya kan jadi kalian mau tahu gimana caranya ya kalian subscribe dulu lah kalian klik itu subscribe ya dan klik juga like-nya ya kami hitung tiga nih mundur ya hitung deh dua Oke terima kasih yang udah klik subscribe-nya dan like-nya juga dan setelah subscribe tadi ya kalian kliklah loncengnya itu biar ada notifikasi kalau kami buat video baru ya kan ngepost video baru ya kan deh pokoknya tapi akan membuat kalian tersenyum-senyum lah pokoknya setiap hari lah kalau melihatnya pede kali ya kan tapi ya nggak papa kita hidup harus pede gitu jadi kalau nggak pede gimana mau dapetin cewek ya kan jadi kita harus pede mau dapetin cewek cantik katanya banyak tuh yang aku nggak pede aku jelek mana mungkin aku bisa dapetin cewek cantik katanya mungkin aku bisa dapetin istri cantik ini ya pokoknya pede aja lah dulu aku pernah jadi yang kedua aku dulu pernah dulu kan Triamanda udah punya pacar sebelum pacaran sama aku dan kita kita itu sebenarnya nggak pacaran ya deh jadi kita ngapain aja tuh dulu aku ngapain kita hubungannya apa dulu sebatas apa cuma cuma teman jadi maklum guys agak milak suaranya ya jadi agak binteng suara aku ya jadi kami tuh dulu cuma sebatas teman ya karena Triamanda itu belum udah punya pacar duluan itu ganteng-ganteng apa ya masih jauh lah sama medkidding tengah lah dulu medkidding juga dan medkidding juga nih dulu punya pacar juga gitu di daerah kampung aku lah di Medan dia kan aku ketemunya sama ya Triamanda ini di Binje di kota Binje jadi nggak ya Binje sama Medan tuh tetanggaan kalau kalian belum tahu lah Binje sama Medan tuh tetanggaan ibaratkan kalau apa tuh deh sama Jakarta Tangerang gitu Jakarta Tangerang itu tetangga-tanggaan jadi kalau kalian yang dimana sih Bang Binje itu dia tetangganya Medan jadi gimana caranya ya kalian harus pede aja mau dapetin jangan menyerah intinya gitu dan deh terus yang kedua untuk memikir untuk menyikat hati wanita kemanalah caranya dikasih tahu deh kasih apa gitu deh si mobil kasih rumah enggak dengan enggak dan materi lah terus terang aku semangat remanda dulu tuh ya enggak punya apa-apa aku datang ketemu sama Trimanda itu pakai kereta kalau di Medan tubuh di Sumatera itu namanya kereta ya kalau di di luar Sumatera Utara mungkin namanya motor sepeda motor jadi aku waktu sama Trimanda tuh ngapel ya naik kereta aja lah itu pun punya kantor butut tapi ya bisalah ngapelin Tremanda ya kan ya enggak bukti bisa terpicut gitu walaupun ya muka pas-pasan gitu ya kayak gini tapi ya dengan sepeda motornya yang lumayan lumayan dapet remanda nonton banget jadi nih kayaknya cuacanya enggak mendukung nih guys guys agak hujan nih guys gelap nih guys mendukung sekali jadi gimana nih nih cuacanya mau hujan gelap kali ya guys jadi ini karena kami buat vlognya di luar di dalam banyak ahli musik-musik itu ya kan karena di bawah rumah kami itu ada cafe dan warung Randa ya jadi nanti kena copyright suara-suara itu kan pening juga aku udah capek-capek buat video kenapa banyak video aku dihapus ya karena itulah kokoh pernah copyright Aduh berlalu musiknya bukan musik dari efek aku gitu guys jadi guys sampai disini aja dulu guys jadi kita lanjut ke 42 aja lagi ya guys jadi mohon maaf sampai disini aja sampai singkat banget aja ini singkat kali maaf ya kalau enggak sampai selesai guys jadi mohon maaf aja guys ini mau hujan guys jadi udah mau mendung buat tengoklah kan tengok gambarnya kan jadi ini udah gelap kali guys karena ini kami di luar di outdoor jadi tapi disini aja aja udah jangan lupa di klik like-nya subscribe-nya ya guys ya pokoknya lihat lanjutan 42-nya Oke nanti setelah ini aku bakalan buat waktu kedua-duanya Oke thanks for watching and see you next time bye bye